Oke teman-teman berdeler, nah kali ini kita punya stok PCPLDT Black Army yang ada di gudang kami ya Untuk teman-teman yang penasaran terkait unit PCPLDT atau laras dalam tabung ini Kali ini kita akan coba untuk lihat berapa kali tembakan atau berapa kali shoot sih Yang bisa dihasilkan PCPLDT ini ketika diisi angin 3000 PSI teman-teman Nah apabila kalian penasaran bisa tonton video ini dari awal sampai habis ya Oke sobat berdeler, kali ini GSA Sport Indonesia lagi punya program terbaru bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang ada di rumah Untuk caranya sendiri kalian cukup mengirimkan video dan juga foto testimoni Kalian lagi berburu dan mendapatkan buruan besar berupa babi hutan dan juga biawa atau hewan-hewan besar yang lainnya Kalian bisa mengirimkan untuk foto dan juga videonya ke nomor CRM kami yang ada di bawah sini Untuk pemenang yang beruntung mengenai program bagi-bagi hadiah ini Nanti akan mendapatkan 2 kaleng memisirkulasi dan juga uang tunai sebesar 100 ribu rupiah Jadi jangan sampai untuk teman-teman semua ketinggalan sama program bagi-bagi hadiah dari GSA Sport Indonesia kali ini Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Nah kali ini berjumpa lagi di channel Pusat Taktikal ya Kali ini saya kembali menyapa kalian semua dari channel ini dan saya akan kasih bukti nih kepada teman-teman Kalau biasanya banyak yang request ya mbak tolong dibuatkan dong berapa kali tembakan sih senapanya Atau mungkin uji fps atau uji akurasi atau groupingnya atau dan lain-lainnya Nah sabar dulu ya teman-teman kali ini kita kesempatannya masih ingin coba untuk tahu berapa kali tembakan sih unit senapan ini ketika diisi angin secara full Yaitu 3000 PSI ya jadi untuk senapan ini itu sebenarnya maksimalnya 3500 ya namun untuk amannya tetap patuhi standar pabrik yaitu safety pressure nya di 3000 PSI Dan kali ini kita isi di 3000 PSI kita gunakan mungkin sekitar satu speed track tarikan aja kali ya teman-teman Dan kita lihat nanti berapa tembakan yang bisa dihasilkan ya kayak gitu Kali ini kita pakainya mimis Hercules kaleng ya Kalau teman-teman semua ingin akurasinya bagus atau juga mungkin gak mudah ngaca ya teman-teman Lebih bagus itu pakai mimis kalengan ya apapun itu mereknya mimis kalengan itu lebih bagus ya Kalau mimis kilon-kilon ya itu kurang recommended teman-teman soalnya dia itu juga mudah pecah ya Terus mudah bengkok juga jadi kalau menurut saya lebih disarankan pakai mimis kalengan aja ya Kayak gitu oke kita coba pakai satu speed Oke satu oke dua tiga empat tembakan kelima tembakan ke enam tembakan ke enam tembakan ke tujuh tembakan ke Tiga empat tembakan ke sembilan oke tembakan ke sepuluh kita lihat untuk anginnya di 10 kali tembakan tadi startnya di 3000 PSI Oke jadi di 10 kali tembakan dia ini sisanya sekitar 2700 ya jadi 10 kali tembakan itu mengonsumsi 300 PSI teman-teman Oke kita coba lagi ya sampai kita tahu berapa sih fps fpsnya berapa sih jumlah tembakannya ya nanti kita mungkin berhenti di sekitar 1000 PSI atau di sekitar 500 PSI atau 700 gitu ya Tembakan ke sebelah tembakan ke sebelah ke tiga belas ke empat belas ke empat belas ke empat belas ke enam belas ke enam belas ya teman-teman Ke sembilan belas oke tembakan ke empat belas Oke tetep bahkan 20 kita lanjut sampai 30 Oke 21 21 ya oke 22 23 24 25 Dibination tembakan ke empat ke empat ke ke empat ke empat ke empat ke empat ke ke em appointment ke keempat ke empat ke atalkan ke ke empat ke empat ke empat ke empat ke empat ke enam 18 min 7 ke empat ke empat ke empat ke 19 19 Tembakan ke 26 Ke 27 Ke 28 29 Ke 30 Oke kita coba lihat lagi Di 30 kali tembakan ini anginnya Ada di 2000 PSI Jadi untuk senapan ini Di 30 kali tembakan Itu mengonsumsi angin Sekitar 1000 PSI ya teman-teman Kalau mau saya lanjutkan Sebenarnya masih panjang ya Tapi nanti bisa dipetik kesimpulan juga Bisa dipetik kesimpulan sendiri Jadi kalau untuk Di 30 kali tembakan itu Bisa menghasilkan Di 1000 PSI Itu bisa menghasilkan 30 kali tembakan Jadi kalau di 60 kali tembakan itu Sekitar mengonsumsi 2000 PSI Ya teman-teman Jadi kalau kalian isi di 3000 PSI Mungkin sisa berapa 500 PSI lah Kalian bisa Pembayangkan sendiri ya Jadi 3000 PSI Itu bisa menghasilkan Puluhan kali tembakan ya Jadi kalau menurut saya Di satu speed track Tarikan senapan ini Cukup lumayan irit ya teman-teman Jadi apabila teman-teman Berminat dan juga tertarik Untuk mengoleksi Salah satu unit Dari kami Yaitu PCPL DT Black Army Silahkan untuk langsung Hubungi CS kami Ini salah satu senapan terbaru Di akhir tahun ini Yang kami launching ya teman-teman Di harga yaitu cukup 2,3 juta rupiah Sudah bisa dapat PCPL DT Atau laras dalam tabung ini Kalau claim dari saya Cukup lumayan irit ya Karena memang Tadi sudah saya coba 30 kali tembakan Hanya mengonsumsi 1000 PSI Jadi teman-teman beli lor bisa Untuk langsung order Sekarang juga Ke CS kami yang ada di bawah Kami siap pengiriman Untuk ke seluruh wilayah Di Indonesia Jadi untuk teman-teman Yang tertarik untuk beli Walaupun kalian rumahnya jauh Tenang aja Bisa transfer lunas Bisa juga COD Pokoknya dijamin beres ya teman-teman Sikat sekarang juga Stoknya terbatas banget Cuma di harga 2,3 Sudah bisa tebus PCPL DT Black Army ini ya Stoknya terbatas Dan lagi ada promo spesial juga Segera bagi 5 orang tercepat Bisa mendapatkan harga yang minim Dan juga miring banget ya teman-teman Jadi segera hubungi CS kami sekarang juga Hanya bagi 5 orang tercepat saja Di akhir tahun ini Segera check out sekarang juga Oke teman-teman buddeler Mungkin seperti itu dulu saja video kali ini Terkait berapa kali shot Atau berapa kali tembakan Hasil dari PCPL DT Ketika diisi angin 3000 PSI Kalian bisa lihat sendiri Kalian bisa simpulkan sendiri ya Seperti itu Oke gitu dulu saja Terima kasih banyak dan salam Satu laras Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya